dan supaya ke depannya nanti tidak mengganggu anak-anak saya. Ekspresi Sarwenda menahan tangis beri somasi terbuka pada netizen menghujatnya. Penyanyi Sarwenda tan melayangkan somasi terbuka kepada akun-akun media sosial milik warganet yang selama ini menghujat dirinya dan keluarga. Langkah Sarwenda tan melayangkan somasi terbuka, karena sudah gerah keluarganya selalu menjadi incaran dan hujatan warganet dalam hal apapun. Dalam kesempatan ini kami melayangkan somasi terbuka kepada akun-akun media sosial yang selama satu tahun ini selalu menghujat klien kami, Sarwenda dan keluarganya, kata Chris Sam Siwu kuasa hukum Sarwenda tan dalam jumpa persnya di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Rabu, 15 Mei 2024. Rata-rata yang menghujat klien kami, Sarwenda tan, adalah akun TikTok dan Instagram, baik berupa gambar, video, hingga komentar, sambungnya. Dalam somasi terbuka itu, wanita yang akrab di Sapa Wenda ini meminta untuk menurunkan konten yang sudah diunggah oleh akun tersebut dan membuat video permintaan maaf kepada publik dan media masa. Kami memberikan waktu selama 3 hari atau 3x24 jam untuk memenuhi somasi terbuka kami, ucap Chris Sam Siwu. Jika tidak, Chris menegaskan akan meneruskan somasi itu dengan membuat laporan pidana dan atau perdata ke kantor polisi. Langkah ini kami lakukan karena pemerintahannya sudah menyimpang jauh. Kenapa? Karena semua kabar yang menuju ke klien kami adalah hoaks atau tidak benar, jelas Chris Sam Siwu. Karena selama ini sudah sangat keterlaluan hujatannya, sambungnya. Wenda di waktu yang sama menyampaikan alasan dirinya melayangkan somasi terbuka kepada akun-akun yang menghujatnya, karena ia ingin melindungi anak-anaknya. Anak-anak saya sudah bisa baca dan juga membuka informasi tentang ini. Saya tegaskan semua kabar selama ini adalah fitnah, tegas Sarwenda Tan. Istri Ruben Onsu itu merasa jika berita ini didiamkan saja. Hal yang ditakutkan Wenda mempengaruhi psikis dari ketiga anak-anaknya yang semakin banyak mengetahui informasi dari banyak platform. Saya tidak mau psikis anak saya terganggu karena masalah ini. Anak-anak saya sudah bisa membaca berita ini, ungkap mantan personel Cherry Beley ini sambil menahan tangis. Oleh karena itu, Sarwenda Tan meminta kepada publik tak lagi menghujat ia dan keluarganya setelah ia menyampaikan pernyataan resmi ini. Semoga tidak ada lagi yang memframing saya yang tidak-tidak, ujar Sarwenda Tan.